Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Um Swastiastu Rahayu Salam Namo Bodaya, Salam Sejahtera Bagi Anda semua sahabat alam rosoh Di pertemuan kali ini Kami kedatangan tamu dari Bandung Yang bernama Yogi Dhani Yogi Dhani Dan dia ingin tahu Apa arti dari leluhur Dan untuk apa leluhur Kok harus dihormati Dan untuk apa Dan titik-titik kita tanya langsung Kepada yang ingin bertanya Mau gak mas, mau tanya apa Selamat malam, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di kebimbangan antara saya dan teman itu Kita gak tahu ya Kenapa harus menghormati leluhur Atau mungkin lebih tepatnya Kita sering dapat kata-kata Hormati leluhur Tapi sebetulnya kita belum tahu Arti dan Apa yang menjadi Sebab sebenar-benarnya Kenapa leluhur harus dihormati Ini pengertian dari saya mas ya Kenapa leluhur harus dihormati Kan sering ada kata seperti itu Kata seperti itu Pasti diturunkan dari orang yang lebih tua dari kita Iya kan mas Dan kenapa Itu supaya dia mendidik Anak cucunya Untuk Rasa terima kasih terhadap leluhur Dikarenakan leluhur Dialah yang lebih dahulu Ketimbang hidup kita Sekarang Seperti itu mas Rasa terima kasih Berarti kita harus menambahkan rasa hormat Terhadap leluhur Dikarenakan Kalau tidak ada leluhur Berarti tidak ada kita sekarang Seperti itu Kenapa kita harus Berterima kasih Menghormati Itu Dikarenakan itu tadi Nah itu Semuanya biasanya Diajarkan dari orang tua kita Atau Orang yang lebih tua dari kita Itu Itu adalah adat Jawa dan adat Dimana-mana sebenarnya Dikarenakan leluhur kan Orang yang Lahirnya Lebih dulu dari kita Seperti itu Mas Dan bagaimana Cara Atau contoh Kita menghormati leluhur itu Contoh Menghormati leluhur Misal Ini ada media dari Makam Mas ya Kan leluhur kan Namanya leluhur Orang yang sudah Tidak ada Jadi kan Yang sudah dimakamkan Atau di kremasi Atau di Segala macam Saya ambil Gampangnya Dimakam Ya Media Makam Kita mengingat Bahwa raga dia Ya mas Itu dimakamkan Di situ Kita kan mengingat dia Lah bagaimana kita Untuk menghormati Dia penghormatan Dia kayak Seperti kita Dikasih bunga Biar Baunya harum Tempat Pemakamannya Bisa di Pasang dupa Biar baunya harum Seperti itu Itu untuk sebuah Penghormatan terhadap Leluhur Bisa seperti itu juga Bisa juga Kita Mendoakannya Di setiap alunan Doa kita Disebutkan Nama dia Siapa leluhur anda Seperti itu juga Sama Namanya Penghormatan Dan rasa terima kasih Kita terhadap Leluhur Yang sampai sekarang Menjadikan diri kita Jawabannya Saya terima Ya Jawabannya Bisa dimengerti Apa Kurang masuk Di logika Sudah Saya mengerti Sebetulnya Cuman ada satu Tambahan pertanyaan lagi Kalau masih boleh Boleh Kalau bicara Soal leluhur Itu kan Berarti Di Kita Di Jawa Seja kan Ada berbagai Macam suku Bangsa Ya Apakah ada Panduan Untuk masing-masingnya Atau Disamaratakan Semua Ada Panduan Di setiap Bahasa Ada panduan Di setiap Suku Dikarenakan Walaupun Jangan begitu Mas Di setiap rumah Itu sudah Beda kepercayaan Kan seperti itu Tadi gak bisa Disamakan rata Gak bisa Tergantung Penghormatan Dirinya Kan yang Mendidik Bukan orang satu Mas Yang mendidik Untuk menghormati Leluhur Bukan orang satu Bukan orang tua Satu Jadinya Walaupun Misal Misal Mas kan Biasanya kan Bandung kan Kebanyakan Mayoritas Sunda Bisa Seja itu Melalui Suku Sunda Bagaimana Cara penghormatan Kalau Jawa Ya Melalui Suku Jawa Bagaimana Dia melalui Penghormatan Misal Suku yang lain Misalnya Suku Dayak Ya Suku Dayak Bagaimana Cara dia Penghormatan Berbeda Tapi Tujuan tetap Sama Yaitu Penghormatan Seperti itu Mas Kalau Mas Kurang paham Dari Apakah harus Sama Tidak Dikarenakan Setiap Suku kan Beda Bahasa Beda Pengertian Bahkan Keyakinan pun Bisa Berbeda Iya kan Seperti itu Ada lagi Yang kurang paham Sudah 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 Bagaimana Caranya Menghormati Leluhur Yang Sudah Tidak Tahu Namanya Tadi kan Bilang Betul Bagaimana Cara Menghormati Leluhur Yang Tidak Tahu Namanya Ya Kita Tidak Tahu Kita Kan Silsilah Kalau Ngomong Leluhur Jatuhnya Nanti Bakal Silsilah Sedangkan Silsilah Biasanya Silsilah keluarga Kalau itu Leluhur Saya Silsilah keluarga Akan berhenti Di Mbak Puyut Dan seterusnya Ke atas Kita tidak Mengerti Nah itu Bagaimana Mas harus Mengetahui Apa itu Bahasa Bahasa Kenapa Mas itu Harus Mengetahui Apa itu Bahasa Karena Silsilah Semua Itu Dari Bahasa Misal Mas Ambil Dari Sunda Ya kan Mas Harus Mengetahui Bahasa Sunda Yang Dihartikan Itu Apa Leluhur Yang Atasnya Misal Mbak Terus Kakek Nenek Atasnya Lagi Apa Bahasa Sunda Kan Bisa Berbeda Dari Bahasa Jawa Jadi Disebut Sebutannya Itu Sama Saja Memak Menyebut Nama Dia Kalau Salah Ini Kalau Di Sunda Ini Karuhun Iya Jadi Misal Disini Kan Mbak Terus Ada Boyut Ada Hudek-hudek Ada Warengan Ada Gantung Siwur Seperti Itu kan Tujuh Turunan Kalau Kalau Di Jawa Yang Bisa Seterusnya Kan Seperti Itu Mas Manggil Dari Antara Tujuh Itu Sampai Seterusnya Itu Sampai Sampai Sudah Walaupun Tanpa Menyebut Namanya Karena Apa Silsila Samen Menyebut Itu Sudah Terlihat Seperti Itu Jadi Walaupun Samen Tidak Tahu Namanya Kalau Misal Mau Mendoakan Orangnya Samen Sebut Silsilanya Dia Apa Disamnya Seperti Itu Makanya Saya Bilang Tadi Mas Harus Mengatuhi Bahasa Jika Karena Silsila Itu Dari Bahasa Cukup Jawabannya Kayaknya Saya sudah Tadi Ada lagi Ada Apa Jeningan Yang lupa Pertanyaan Karena Mas tadi Bilang Ke saya Waktu Bertanya Kan Katanya Kalau lo luhur itu Jin Kan gitu Tadi Betul Nah Itu loh So Harus Coba Saya mentanyakan Luhur itu Pasti Sudah Tidak Ada Kan Begitu Ada Ada Bukti Yang Bisa Diberikan Kalau Mas Ada Makam Tadi Media Makam Itu Oke Baik Kalau Kalau Orang Yang Kalau Orang Yang Satu Contoh Yang Diikuti Oleh Leluhur Misalnya Misalnya Kodam Leluhur Seperti Itu Dan Begini Saya Juga Pernah Membahas Ini Sahabat Alam Rosoh Di Video Yang Lain Waktu Sahabat Alam Rosoh Saya Sudah Pernah Seperti Ini Apa Itu Kodam Apa Itu Iblik Apa Itu Jin Apa Itu Roh Itu Ada Kalau Bisa Sampai Lihat Di Youtube Kami Sampai Merosoh Yang Mengikuti Itu Adalah Bisa Sajar Roh Bisa Sajar Kodam Mas Bisa Sajar Jin Dikarenakan Apa Dikarenakan Orangnya Yang Membawa Itu Mas Nah Maka Kalau Anda Ingin Mengetahui Apa Sebenarnya Itu Tadi Roh Jin Lan An Berarti Kan Belum Bisa Kalau Yang Mengikuti Belum Bisa Dipastikan Dengan Satu Kata Jin Tidak Bisa Anda Leluhur Leluhur Tetap Leluhur Kalau Anda Yang Kayak Begini Pernah Dengar Seperti Ini Leluhurnya Yang Mengikuti Samian Nah Itu Kan Yang Mengikuti Kan Bukan Leluhur Asli Yang Membawa Raga Bukan Ya Kan Yang Samen Tawasuli Itu Yang Mempunyai Raga Perbedaannya Seperti Itu Mas Yang Samen Tawasuli Itu Yang Mempunyai Raga Ya Paham kan Nah Yang Mengikuti Itu Bisa Jadi Rohnya Bisa Jadi Kodamnya Bisa Juga Jin Liar Yang Mengaku Dia Nah Bagaimana Kita Bisa Mencari Tahu Itu Asli Roh Atau Kodamnya Atau Jinnya Atau Jin Liar Kita Harus Mengataui Apa Itu Sebenarnya Semuanya Samen Kalau Ingin Mengataui Apa Itu Sebenarnya Apa Itu Iblis Jin Dan Seterusnya Samen Harus Melihat Apa Diri Sama Sebenarnya Itu Apakah Ada Di Pembahasannya Di Sahabat Alam Rosor Ada Bisa Pernah 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 Pedar Mas Ada Judulnya Apa Diblis Apa Itu Kodam Pernah Saya Pedar Makanya Saya Tadi Bilang Pernah Saya Lain Waktu Kemarin Itu Seperti Itu Supaya Apa Orang Masih Belum Mengetahui Ya Nyonsewu Saya Bukan Anu Sahabat Nam Rosor Maksud Itu Tadi Dikarenakan Kan Kalau Orang Yang Belum Ngetahukan Biar Gak Bingung Kayak Orang Itu Sekarang Kebanyakan Ya Kalau Saya Bilang Masih Kasar Aja Sok Tau Kebanyakan Begitu Saya Begitu Dikarenakan Apa Kalau Saya Bilang Begitu Dikarenakan Saya Berani Jamin Kalau Orang Belum Mengetahui Dirinya Sendiri Mas Dia Tidak Akan Bakalan Bisa Membedakan Antara Iblis Jin Setan Dan Seterusnya